Hai sahabat cantik, welcome to channel aku Lulan Anakku Mira Hari ini kita akan pake semua product review dan demo first impressions dari Guell Ini udah every single product dari Guell ya Kita udah punya dan udah kita pake di muka kita juga Seperti kayak one brand makeup tutorial-ish gitu ya Tapi karena Guell masih belum terlalu banyak produk ya Jadi ada some products yang kita gak pake Guell But anyways, semua product Guell Kita rate dan review Full on Jadi kalo kalian penasaran sama produk-produk Guell Keep on watching First of all, maafkan ini hujan Seperti yang kalian bisa denger But that happens, oh well Oke kita akan mulai coba produk-produk Guellnya aja Kita mungkin mulai dengan ini lip moist mereka Ini yang mixed berry Ini lip moistnya ada antioksiden sama sunscreen Ini warnanya clear ya Jadi ini lebih kayak lip balm Mixed berry-nya tuh smell-nya Iya, lebih keucu-nya Not the color Clear Baunya kayak, tau kan Yuppie yang burger itu? Iya, iya, iya Very fruity Aku suka, it feels very moisturized Tapi gak lengket ya Jadi enak, it's more like balmy Now kita move on ke makeup-nya Kita akan pake base Tapi kita akan pake primer first ya Gue belum ada primer So pake brand lain Oke primer udah on Sekarang kita move on ke cushion Ini kita punya one of our favorites Ini bare cushion Shade yang kita akan pake adalah Umbre medium Kita udah pernah review ini Yeah Really good And buat vocal 2021 best of Kita include this Cushion Ya, so you can check that out kalo mau liat Aku akan pake puff-nya Aku pake beauty blender Kalo pake beauty blender Finish-nya lebih ke light To medium coverage Ini very skin-like natural look Ini lebih ke medium coverage Tadi aku kan pake puff-nya Kita udah pernah pake ini Sebenernya sering And it's our favorites Tapi setiap kali pake itu Emang amazing Really good Amazing Jadi coverage-nya bagus sih ini Buat setiap hari Mungkin bisa di-dikitin aja Tapi I would use this for every day It's so good Ringan banget It's like you're not wearing anything ya rasanya Ini finish-nya lebih ke luminous Healthy glow ya It looks like your skin Natural banget Buat setiap hari Ini my favorite type of finish sih Iya, sama Yang masih ada luminous glowing-nya Tapi masih skin-like Ini recommended banget sih One of our top favorites banget Kalo kalian tau Luxe Crime Second Skin Luminous Cushion Finish-nya sama Tapi yang Luxe Crime Itu lebih ke light coverage banget Tapi kalo ini Medium coverage-nya Versi medium coverage Sekarang kita akan pake concealer dulu Gua belum ada Another brand Gua sebenernya gak punya Cream contour Tapi kita akan pake Bare cushion-nya mereka As cream contour aja Ini yang shade Kave Medium dark Gak banget sih Using kayak foundation Atau concealer Sebagai cream contour A darker one Than my skin tone Karena Emang itu buat base Jadi Slides nicely on the skin Lebih natural ya Ya I think it's nice for contour Lebih ke bronzer ya Natural bronzer Iya natural Ini warnanya lebih ke cool tone Ini gak tau Warm-warm banget Ini gampang banget ya Diblend Cantik ya Has contour Cantik So healthy Natural Love that Tadi gampang banget untuk diblend Sekarang kita akan pake Blush dan powder dulu Face is all done Sekarang Udah glowy Luminous banget ya Finish-nya Sekarang kita move on to Eyebrows Kita udah ada Dua warna ya Dari Guell Yang aku punya itu Obsid Grey Yang punya aku itu Sabo Brown Ini setelah kita Gambarkan eyebrows kita Aku suka sih Sama formulanya Pointed tip That we love Jadi precision Gampang banget Untuk gambar Our eyebrows Dan apalagi untuk tip Touch up Segala gampang Ini tadi Base kita very luminous Jadi ininya jadi Lumayan creamy Rasanya Aku sebenernya juga Udah pernah pake Tanpa base Dan Buat aku itu Lebih ke Di tengah-tengah Powdery Sama creamy formula Jadi buat aku Malah jadi Seperti ABH Tapi kalo abis pake foundation Ya Teksturnya jadi beda lagi Jadi lebih creamy Jadi lebih kayak Bisa kepleset Kepleset Iya Tapi suka banget Gampang banget Tadi untuk Precise eyebrow Super easy Untuk warnanya Ini aku punya Warna grey Ini bener-bener Abu-abu ya Oh iya It is bener-bener Abu-abu Jadi lebih cocok Untuk kalian yang Lambutnya hitam Atau enggak Yang very-very dark hair Aduh Bless Buat aku itu Dark brown For my everyday shade Ini pas Buat aku Nggak terlalu Dark-dark banget Tapi not too light too Lebih ke natural Oh iya Dan ini warnanya Lebih ke dark brown Ada ashy-ashynya dikit ya So it's very natural Sekarang kita akan Set eyebrows-nya Dengan brow gel Yang punya aku itu Normal clear brow gel Marnanya Yang aku punya Neptune grey Ini abu-abu juga Biar sama-sama The actual eyebrow pencil Ini kelihatannya dark Mangat Ini brush-nya Kayak punya Luxe Crime Brush-nya Mirip But everyday Clear brow gel Nggak pernah akan salah Formula-nya Really good Bagus banget Kayak stay banget Brows-nya aku Jadi setiap stroke Itu kayak stroke stay Stroke stay Dan juga Untuk yang grey Biarpun tadi Warna grey tuh Gelap banget ya brow gel-nya Tapi brush-nya itu Actually disperse The product evenly Jadi tadi Ini nggak yang kayak Ada dark patches On the eyebrow Tadi gampang kok Untuk apply-nya So yeah I'm a fan of the eyebrow gel Itu brow-brow products-nya Iya Biasa aku nggak gitu suka Colored eyebrow gel Tapi yang ini Natural ya warnanya Oke Next Eyeliner Kita juga ada dua Ini yang warna Penta Black Dan ini warna Tana Brown Oh ini dual ya Dual Satu side itu eyeliner-nya Which is yang liquid eyeliner Feltip ya The other side itu Pencil Jadi untuk yang brown Pencilnya juga warna brown Yang ini obviously black Jadi ini buat tightline bisa Atau under eye Atau kalian mau Lebih ke natural look Buat eyeliner Itu bisa digambar sih Ini kita pakai Eyelash extensions Jadi harus kayak Susah dikit Oh my god Ini ngeble-ble-nya parah sih Ini aku harus work hard sih Tadi It looks good now But honestly I gotta say I'm good at eyeliner Oke Aku emang udah pro sih No offense Gotta say Tapi tadi Susah Disaster Disaster Lebih gak sih Disaster Karena biasanya tuh I think tadi I wasn't careful ya No I was just like Aku kira bakal gampang I started not with Concentration sih Ini satu mata It's quite a journey Ada ai Aku gak seribet Mira sih I'm not the best At eyeliner ya Tapi biasanya sih Gak susah ini A bit more efficiency Betakan sih Iya Beber ya eyeliner-nya Eyeliner Oke It's finally on Setelah A little bit of a struggle Buat aku Personally Ini yang warna black Pigmented sekali Kayaknya dudanya Pigmented banget ya Tapi yang warna brown Yang brown is like Pertama dipakai tuh Gak pigmented Tapi kayak Ngebleber So it's like I have to keep drawing On top of it Baru jadi pigmented Oh buat aku Itu langsung pigmented sih Tapi Gampang bleber aja juga Aku harus konsen banget And like My shaking hands Gak bisa kayak Nicely Harus kayak Bener-bener fokus Gitu loh Iya And Lula tuh Jago ya Pake eyeliner For me yang kurang jago Biasa-biasa aja Ini tuh susah banget Aku biasa Kalo pake eyeliner I like eyeliner yang gampang Karena I'm not that good To begin with Maybe if you're good at it It's okay Gak sih Meskipun aku jago Dan meskipun ini Aku bisa Tapi Prosesnya itu Deg-degan loh Now That it's on my eye It's nice It looks nice Aku juga udah bagus sekarang Oh iya dan untungnya Tadi untuk Ilangin fix it pake q-tip Tapi langsung Gampang Gampang ilang Gampang ilang Artinya bukan waterproof Yang pensilnya Hitam Aku akan taro di ujung mata Sini di bawah Aku akan Taro di upper lash line Dan juga sedikit di bawah Oh Ini pigmented banget ya Sangat pigmented And gampang banget Creamy texture Glam or emo? Nggak Glam sih masih Jadi kita selesai dulu The rest of our face Sedikit lagi And then we'll give you guys Our final thoughts Selesai Dengan makeupnya Ini Final look Pake semua produk-produk Gwell Ini lumayan simple makeup ya Nggak terlalu banyak Products Gwell itu Semua yang penting-penting Mereka punya Yes To create an everyday makeup Itu ada Kalian udah tau Pendapat kita For all the products ya Ada yang hit Ada yang miss Jadi kita akan mention Standout productsnya aja Kayaknya yang standout itu Definitely Brow productsnya Dua-dua ini Pencilnya dan gelnya Both of them really great formula Ini akan jadi In my personal collection And jadi What I will wear As a routine everyday sih Fix Dan yang kedua Yang juga standout banget Dan kita udah sering banget Ngomongin juga Itu adalah Mereka punya Bare Cushion Ini itu Finish-nya Bagus banget As you can see Luminous glowing skin But it still looks like your skin Buat Cushion lokal Ini one of the best So Ini bagus banget Buat kalian yang lagi Dari Cushion Love sih Love Good quality Mereka keliatannya juga Kayak luxury quality products Dari packaging-nya sendiri Suka banget ya Packagingnya super classy If you like high-end products And you're a classy girl You'll love these So Itu video kita buat hari ini Hope you enjoyed our review And hope you see you on the next one Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax